Intro Halo kan, pada video kali ini saya akan sedikit mereview iPhone 7 yang menggunakan housing model iPhone 8 dan juga saya akan sedikit ngasih poin penting yang harus dipertimbangkan dulu sebelum ganti housing iPhone ya, iPhone 7 saya ini bagian belakang dan framenya atau juga disebut housing udah diganti pake housing model iPhone 8 alasan saya ganti housingnya ini karena housing bawaannya itu yang dulu udah banyak lecet dan ada dennya yang bikin HPnya jadi kurang keliatan elegan lagi dan disini saya penasaran juga sama housing model iPhone 8 setelah dipesangin housing model iPhone 8 di iPhone 7 ini otomatis identitas iPhone 7-nya menghilang dan sekilas orang lain yang lihat HP ini nyangkannya itu iPhone 8 padahal aslinya iPhone 7 dari segi penampilan tergantung selera orang sih, tapi menurut saya jadi keliatan mewah dan elegan perpaduan warna merah dan hitam ini menurut saya udah cowok banget ya dilihat dari belakang maupun dari samping menurut saya udah keren dan terlihat elegan mau dibawa nongkrong pun oke banget pokoknya buat tampilan menurut saya jadi tambah keren walaupun begitu kalau mau ganti housing iPhone itu ada beberapa poin penting yang harus diperhitungkan dulu pertama ganti housing iPhone itu berbeda dengan ganti casing atau backdoor pada HP biasa karena ganti housing iPhone itu tidak hanya sekedar mengganti backdoor pada iPhone-nya saja tapi agen juga perlu memindahkan mesin iPhone, fleksibel, baterai, dan juga LCD ke housing yang baru tentu saja hal itu bikin iPhone agen udah gak segel lagi apalagi kalau yang ganti housingnya kurang berpengalaman dan kalau saja ada satu kesalahan pun dalam pegantian housing ini bisa bikin fitur ada fungsi pada iPhone-nya enggak berfungsi seperti misal fingerprint-nya bisa aja jadi mati atau yang lebih parah lagi iPhone agen bisa matot alias mati total ya cukup kering juga resikonya dan harus ekstra hati-hati kalau agen tetap pengen ganti housing iPhone-nya saya saranin cari jasa orang yang udah berpengalaman ganti housing iPhone biasanya ada sih yang buka jasanya dan untuk biayanya itu antara 100 ribu dan 200 ribuan nah poin kedua, belum tentu housing barunya akan cocok dengan iPhone agen seperti contohnya iPhone 7 saya ini pas dipasangin housing model iPhone 8 ini ada satu bagian yang enggak cocok yaitu bagian slot SIM tray-nya jadi SIM tray iPhone saya ini enggak bisa rapet SIM tray-nya jadi agak menonjol kayak gini tapi buat SIM card-nya masih bisa kebaca sih cuman yaitu agak risih aja enggak bisa rapet kayak gini poin ketiga, kebanyakan housing yang dijual itu kualitasnya enggak akan sama kayak housing bawaan pabriknya contohnya saja pada housing iPhone saya ini tombol-tombol seperti tombol power, tombol volume, dan tombol switch-nya jadi enggak sesolid pas pakai housing bawaannya tombol-tombol di housing yang baru ini agak keringkih dan jelek mungkin tergantung harganya juga sih kalau yang saya ini harga housingnya cuman 200 ribuan kalau pengen housing yang bagus dan aman mungkin bisa langsung aja datang ke servis center resminya iPhone namun tentu biayanya pasti enggak akan sedikit buat housing yang saya pakai ini nanti saya kasih link pembeliannya di kolom deskripsi video ini nah mungkin segitu aja yang bisa saya share ganti housing iPhone itu memang bakal bikin iPhone agan bisa jadi kelihatan lebih keren dan kekinian namun resiko ganti housingnya enggak bisa dibilang sepele so keputusan ada di tangan agan oke terima kasih udah nonton sampai habis mohon koreksi di kolom komentar bila terdapat salah kata atau salah informasi pada video ini sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati